Kita panjatkan kepada Allah SWT Atas kehadirannya kita semua hari ini, malam ini Kita dapat berkumpul bersama-sama disini Malam ini kita sudah memasuki satu buharam 1437 Hijriah Artinya Islam sudah memasuki tahun baru Namun sebelum Islam merdeka Jauh sebelum Islam merdeka Islam mempunyai sejarah Dan sejarah yang paling melengkap Dan yang paling berperang di Islam adalah Hijrah Zaman dahulu Rasulullah SAW Berhijrah, berperang, bertarung nyawa Dan menyusun strategi-strategi yang cerdik Hingga kaum jahiliah tidak mampu Untuk membunuh Rasulullah SAW Di sini dari cerita singkat yang sudah saya katakan Apakah kawan-kawan mampu berperang seperti Rasulullah? Apakah kawan-kawan mampu menyusun strategi seperti yang apa yang Rasulullah lakukan? Tentu saja tidak Karena itu kita sebagai anak muda yang cerdas dan kreatif Kita harus melakukan langkah-langkah yang modern Masa kini Yaitu adalah salah satunya kita bisa melakukan Hijrah hati kepada Allah SWT Bagaimana sih hijrah hati itu? Hijrah hati Hijrah hati kepada Allah SWT Yaitu dengan cara Meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah SWT Dan mendekati apa yang dicintai oleh Allah SWT Dan Allah pun berfirman Maka segala Segeralah kembali mentaati Allah Quran Surah Azariah ayat 50 Hijrah ini meliputi dari dan menuju Dari beriman Berdoa Bertekun Kepada selain Allah Kini kita harus bersama-sama Kembali ke menuju Kepada Allah Dan Bukan hanya itu saja Sebagai anak cerdas yang modern Kita juga bisa mengambil hikmah-hikmah Dari dibalik cerita hijrah Dari dibalik Kisah hijrah Rasulullah SWT Yang pertama Kegagalan tidak mesti dijadikan Dijadikan seorang berputus asa Dalam berjuang mencapai tujuan Yang telah ditelakkan Jika manusia mengalami kegagalan Maka hendaknya mereka mencari cara lain Untuk mencapai kesuksesan tersebut Rahmat dan korun Allah itu Sangat luas bukan Kenapa kita tidak mencari 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 Dan kedua Semangat pengorbanan ketika hijrah Berjuang tanpa putus asa Dan rasa optimisme yang tinggi Dan yang ketiga Hijrah mengandung semangat persaudaraan Seperti yang contohkan oleh Rasulullah SAW Pada saat beliau mempersaudarakan Antara kaum Muhajirim Dengan kaum Ansar Bahkan beliau telah membina hubungan baik Dengan beberapa kelompok Yahudi yang hidup Di Madidah dan sekitarnya Pada waktu itu Nah kawan-kawan Dari dibalik semua ini Saya akan menarik kesimpulannya Kesimpulannya adalah Hijrah dapat bermakna Perubahan dari suatu perilaku Menuju perilaku yang lebih baik Hijrah juga dapat terjadi pada level Yang lebih tinggi Yang dari suatu sistem Ke sistem yang lebih baik Umat Islam Pada zaman modern Perlu melakukan perpindahan Situasi dari masyarakat Yang lebih menjadi umat yang lebih kuat Kita kan umat Islam yang lebih Kita kan umat Islam ini besar Jumlahnya kecil peran Kita harus membuat umat Islam ini Tidak hanya besar jumlahnya Tetapi juga besar perannya Di dalam agamanya Dan upaya-upaya Pemberdayaan Dan pengetahuan umat Perlu dilakukan Untuk dapat mewujudkan umat Islam yang kuat Dan saya harap Tahun baru ini Harus menjadi tombak Untuk melakukan Perubahan Yang berkelanjutan Menuju agama kita Yang harus lebih baik Kita harus Kita harus bisa Kita harus bisa Berkembang Berkembang lagi Dan berkembang lagi Menjadi sesuatu yang lebih baik Demikian yang dapat saya sampaikan Semoga dapat berguna Dan bisa disampaikan Kedalam kehidupan nyata Mohon maaf jika ada salah kata Yang kurang berkenan Akhir kata saya ucapkan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya Demikian tadi Amelia Dhani Anjani Dari SMA Negeri 2 Kuala Kapuas Yang menyampaikan Ceramas Atau tausiahnya Dengan semangat lagi Tuk tangan Buat Amelia Iya Terima kasih Selanjutnya Kami panggil Untuk Dai Yang laki-laki Dai mudanya Ahmad Junkifli Dari SMA Negeri 2 Kuala Kapuas Ini Satu sekolah Nomor Dada Atau nomor peserta 02 Ya Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Robbisroli Robbisroli Sedri Wayasirli Amri Wahlu Luqdatamil Zaniyak Taukali Ammabad Yang saya hormati Para Dewan Juri Serta teman-teman yang berbahagia Pertama-tama Saya akan Marilah kita panjatkan Puji dan syukur Kehadiran Allah SWT Yang telah Memberikan nikmat sehat Sehingga kita Bisa berkumpul Pada malam hari ini Kemudian Selamat serta salam Kita sampaikan Kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Semoga kita Mendapat capatnya Di hari akhir nanti Amin Para hadirin yang berbahagia Pada malam hari ini Saya akan menyampaikan Sebuah uraya Tentang Peristiwa Peristiwa Hijrah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Ke Nabi Taif Di saat keadaan Kota Mekah Yang sudah tidak Memberikan harapan Bagi pergembangan Agama Islam Yang masih mudah Dan berlaku Orang-orang kafir Kuraiz Yang tidak pernah Bersahabat Dan selalu Menyakiti Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Seperti Penempah di beliau Dan tanah yang kotor Ketika sedang Salat di Masjidil Haram Dan bumbung Nabi Dilumuri dengan tanah Dan kotoran binatang Dan masih banyak lagi Perlakuan-perlakuan Kaum kafir Kuraiz Yang sangat Menyakiti hati Dan badan Apalagi Ketika paman Dan istri beliau Yang biasa Menghibur Membesarkan hati Memberi semangat Dengan belanya Telah dipanggil Allah Untuk Menghilangkan Duka cita Dan menciptakan Suasana baru Dalam berdakwah Rasulullah Pergi berdakwah Ke negeri Taib bersama Zaid bin Harissa Alisan beliau Membeli Nabi Taib Adalah Karena Hawanya yang sejuk Tanahnya yang subur Dan penduduknya terkenal Memiliki tabiat Yang ramah dan tamat Kepada tamu yang datang Akan tetapi Setelah tiba Di negeri Taib Segala harapan beliau Menjadi sirna Kedatangan Rasulullah Yang membawa Agama baru Mendapat Sambutan yang kurang baik Dan mendapat Perlakuan Tidak sepantasnya Bahkan Beliau diusir Dan dilempari batu Sehingga badannya terluka Rasulullah Berusaha menghindar Dan setelah Kira-kira Tiga mil berjalan Beliau beristirahat Kena kelelahan Dan membersihkan Luka Sambil berteduh Di kebun anggur Milik Utbah bin Rabiah Ketika itu Malikat Ibrahim Datang Menyumpai Rasulullah Dan meminta Agar Diizinkan Untuk menghimpi Penduduk Nabi Ta'if Dengan sebuah Gunung besar Namun Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Menolak Dan beliau Berdoa yang hatinya Ya Allah Berilah petunjuk Kepada kaumku Karena sesungguhnya Mereka tidak mengerti Dari kejauhan Sampai milik kebun Menyuruh budaknya Bernama Adas Untuk memberikan Setangkai buah anggur Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Ketika beliau Menerima Hari memakannya Beliau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Dan seketika itu Adas menanyakan artinya Pada Nabi Muhammad Nabi Muhammad Hadirin dari muslimat Yang dirahmati Allah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Kemudian Bertanya tentang Tanah asalnya Dan agama yang Dianat oleh Adas Kemudian Iyabun menjawab Tanah asalnya Adalah tempat Kelahiran Nabi Muhammad Dan agamanya Adalah Nasrani Mendengar jawaban itu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Menceritakan Kisah Nabi Yunus Sallallahu alaihi wa sallam Sebagaimana yang Tertera dalam Al-Quran Adas pun terharu Dan kagum Akhirnya Ia mengetahkan diri Masuk Islam Masya Allah Begitu banyak Pelajaran Yang dapat kita ambil Dari kisah Taulah Dan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Seperti sifat Sabah dan tabah Dalam menghadapi Setiap cobaan Dan rintangan Karena sabar Merupakan salah satu Sifat terpuji Yang diperintahkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Kemannya yang berbunyi Ya ayyuhalazinya Amanusbiru Wasabbiru Warabbidu Wattakum Allah Alakum Tuhliun Artinya Hai orang-orang yang beriman Besabarlah Kamu Dan kuatkanlah Kesabaranmu Dan tetaplah Bersiap siaga Di perbatasan negerimu Dan bertakwallah Kepada Allah Supaya kamu beruntung Quran Surah Al-Mirang Surah 3 Ayat 200 Demikian Orang-orang yang dapat Saya sampaikan Mohon maaf Jika ada Kekurangan dan tutur kata Yang kurang berkenan Wabilahi tafriq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Demikian tadi penampilan Ahmad Yurkifli Nomor Dada Nomor Peserta 02 Dan Selanjutnya Kami panggil Dari Daiyah lagi Selanjutnya Selanjutnya Kami panggil Siti Rauda Nomor Peserta 05 Silahkan Tunggu tangan Untuk Siti Rauda Kemudian Kemudian nanti Bersiap-siap Dai 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 Dari Dan Sugiano Siap-siap Nanti Ya silahkan Kami persilakan Siti Rauda Nomor Peserta 05 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihin Nasa'in Ala Umurid Niawad Dinn Wassalatu Wassala Mu'ala Asraf Al-Anbiya Iwala Merasalin Sayyidina Wa Mawlana Muhammadin Wa Ala Alihi Wasahbi Ajwain Ammab Yang terhormat Dewan juri Yang adil Dan bijaksana Dan saudara-saudaraku Sekalian Yang gerahmati Allah Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Segala puji Bagi Allah Tuhan Semesta Alam Pemuasa Hari Akhir Dan Pencipta Segala Sesuatu Di jagad Raya Ini Salawat Serta Salam Semoga Tetap Atas Junjungan Rasul Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Ahlul Baid Dan Pengikut Beliau Serta Sahabat Beliau Yang Berjuang Dalam Agama Allah Yaitu Islam Malam Malam Hari Ini Saya Akan Menyampaikan Sebuah Syiar Agama Yang Berjudul Perbedaan Adalah Rahmat Saudara-saudaraku Yang Dirahmati Allah Allah Menciptakan Bermacam-macam Pelompok Masyarakat Dan Mereka Diharapkan Agar Saling Mengenal Satu Sama Lain Dengan Berbeda Dari Yang Lain Kita Dapat Menciptakan Keindahan Dan Keajaiban Yang Diciptakan Oleh Allah Di Dunia Ini Bayangkan Saja Jika Seandainya Di Dunia Ini Hanya Ada Malam Atau Hanya Ada Siap Dan Jika Seandainya Di Dunia Ini Hanya Ada Kaum Wanita Atau Hanya Ada Kaum Pria Maka Betapa Tidak Menariknya Kehidupan Di Dunia Ini Kehidupan Ini Menjadi Tak Berharga Tak Berguna Dan Tak Ada Harapan Allah Mendorong Setiap Umatnya Untuk Menimbang Berfikir Merenu Dan Saling Berinteraksi Dengan Semesta Alam Dalam Upaya Untuk Menikmati Keindahan Dan Indahan Dari Kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Dalam Al-Quran Sudah Diterangkan Di Dalam Quran Surah Al-Ibram Ayat 190 Yang Berbunyi Auz Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ina Fi Kholki Samawati Wal Ard Wa Aktila Fi Layli Wal Nahar La Ayat Li Ulil Albab Yang Artinya Sesungguhnya Penciptaan Langit Dan Saudara 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 Kurahim Akum Allah Orang Orang Islam Percaya Akan Adanya Perbedaan Pendapat Pada Waktu Yang Sama Mereka Tidak Mengetahui Akan Adanya Perselisihan Yang Mengarah Pada Perpecahan Dan Bencana Secara Historis Umat Islam Mempunyai Empat Masa Yang Mana Perbedaan Diantara Imam Imam Masa Tersebut Adalah Rahmat Bagi Umat Manusia Bahwa Maka Jadikanlah Perbedaan Itu Untuk Mempersatukan Umat Islam Dan Meningkatkan Uwah Islam Diantara Kita Semua Di Mulan Hijriah Ini Saya Harapkan Bahwa Umat Islam Hendaknya Berjuang Untuk Menciptakan Persatuan Di Tengah Mereka Sendiri Jika Mereka Bersatu Insya Allah Allah Akan Mengirimkan Rahmat Kepada Mereka Dan Allah Akan Menunjukkan Jalan Yang Lurus Dan Berpegang Teguhlah Kepada Al-Quran Dan Al-Hadis Karena Al-Quran Dan Al-Hadis Adalah Kunci Dari Setiap Masalah Demikian Syiar Agama Yang Dapat Saya Sampaikan Salah Hilaf Mohon Dimaafkan Wabilahi Taufiq Wal Hidayah Suma Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tepuk Tepuk tangan Siti Rauda Nomor Peserta 05 Kemudian Kami Panggil Nomor Peserta 04 Atas Nama Adlan Sugiyanur Silahkan Tepuk tangan Untuk Adlan Sugiyanur Terje Tepuk tangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Bapak-bapak dewan juri Yang saya hormati Para hadirin Bapak Ibu Serta teman-teman peserta lomba Yang berbahagia Puji dan syukur kehadirat Allah SWT Yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul Di tempat yang dimuliakan Allah ini Dalam keadaan sehat wa laafiat Salawat dan salam semoga selalu tercurah Kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Beserta para keluarga, sahabat Dan pengikut-pengikut beliau Illa yu mil kiamah Amin Dan dengan ilmu pula Kita akan lebih mantap untuk beribadah kepada Allah SWT Oleh karena itu perlu kesadaran dalam diri kita Untuk menuntut ilmu tersebut Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW Telabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat Yang artinya Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim dan muslimat Hadirin dan teman-teman yang berbahagia Sebagai seorang muslim Yang mengerti akan pentingnya ilmu bagi kehidupan kita Maka dari itu Tidaklah kita hanya menuntut ilmu dalam satu bidang saja Misalnya ilmu agama atau ilmu pengetahuan umum saja Karena kalau kita hanya menuntut dalam satu bidang saja Maka hidup kita tidak akan seimbang Ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum Tidak dapat dipisahkan Keduanya saling melengkapi Sebagaimana sebuah peribahasa mengatakan Hidup akan menjadi buta tanpa ilmu Dan tanpa ilmu pengetahuan umum pun Hidup kita akan menjadi pincang Hadirin rahimahumullah Kita sudah tahu Bahwa orang-orang yang berilmu dan beriman Memiliki kedudukan yang tinggi Di dalam lingkungan masyarakat Sampai-sampai Rasulullah pernah berkata Tidurnya orang yang berilmu Itu lebih baik daripada sholatnya orang yang tidak berilmu Hadirin sekalian yang berbahagia Ada empat poin keutamaan Pentingnya menuntut ilmu dalam Islam Yang pertama Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi muslimin dan muslimat Yang kedua Menuntut ilmu hingga ke negeri jauh Sebagaimana Sabda Rasulullah Utlubul ilma walau bisin Yang artinya Tututlah ilmu hingga ke negeri jina Mengapa Rasulullah SAW mengatakan negeri jina Karena pada zaman beliau Negeri jina merupakan negeri yang maju akan peradabannya Dan negeri jina pula maju akan ilmu pengetahuan Poin yang ketiga Menuntut ilmu tidak ada batasnya Hingga kita keliang lahat Dan yang terakhir Menuntut ilmu Antara dunia dan akhirat Sebelum saya akhiri uraian saya pada hari ini Ada tiga kesimpulan yang dapat kita ambil Pertama Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat Yang kedua Menuntut ilmu tidak ada akhirnya hingga keliang lahat Dan yang terakhir Orang yang menuntut ilmu akan memiliki kedudukan yang tinggi di mata Allah SWT Saya rasa demikian dapat saya sampaikan Terima kasih atas segala perhatian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin dan Dewan Juri yang kami hormati Demikianlah tadi tausia Dari Adlan Sugiyanor Dengan nomor dada 04 Berikan tepuk tangan Untuk peserta Dengan nomor dada 04 Berikutnya Kami persilahkan peserta Dengan daia dengan nomor dada 07 Atas nama Hasana Kami persilahkan Dewan Juri yang kami hormati Inilah dia Peserta daia Dengan nomor dada 07 Atas nama Hasana Berikan tepuk tangan Untuk peserta daia Dengan nomor dada 07 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Amma bak Dewan Juri yang saya hormati Dan saya muliakan Bapak-bapak Ibu-ibu Hadirin Hadirat Yang insya Allah Sama-sama dimuliakan oleh Allah Amin Allahumma Hadirin Hadirin yang berbahagia Malam ini Kita sudah memasuki Malam ketujuh Dari bulan Muharram Dimana Bulan Muharram Adalah salah satu Dari empat bulan Yang dimuliakan oleh Allah Kemuliaan bulan Muharram Adalah Karena di dalamnya Terdapat hari yang mulia Pada tanggal 10 Muharram Yaitu Hari Ashura Dimana Pada hari itu Kita Banyak sekali Keutamaan-keutamaan Yang apabila kita Mau beramal soleh Tentu Akan kita peroleh Rahmat dari Allah Di hari itu Kita disunahkan Untuk menyayangi Anak yatim Dengan mengusap Kepalanya Dan memberinya sedekah Selain itu Kita juga disunahkan Melapangkan makanan Untuk keluarga Di rumah Seperti Memasakkan makanan yang spesial Yang lain dari hari Biasanya Sunnah lain Yang tak kalah penting Dari itu Adalah Berpuasa Di hari itu Bahkan Rasulullah S.A.W. Bersabda Barang siapa Yang berpuasa Pada hari Ashura Maka Seakan-akan Ia telah berpuasa Setahun Lamanya Itulah Keutamaan Hari Ashura Yang terdapat Dalam bulan Muharram ini Bukan Tanpa Alasan Kita disunahkan Untuk berpuasa Di hari itu Karena Jika kita melihat Sejarah Banyak Peristiwa-peristiwa Penting yang terjadi Pada tanggal tersebut Taubatnya Nabi Adam A.S. Diterima Pada tanggal 10 Muharram Nabi Nuh A.S. Diselamatkan Dari banjirbah Pada tanggal 10 Muharram Nabi Ibrahim A.S. Diselamatkan Dari api Yang membakarnya Pada tanggal 10 Muharram Dan masih Banyak lagi Peristiwa-peristiwa Penting lainnya Yang terjadi Pada hari itu Pada hari Ashura Semoga Kita termasuk Kedalam orang-orang Yang mampu Memuliakan Hari yang dimuliakan Itu Amin Allahumma Hadirin Rahimakumullah Untuk menjalani Hidup di tahun ini Kita harus Menggunakan Siasat yang Mampu Dilakukan Dalam kehidupan Sehari-hari Kita harus Kita harus Memperhitungkan Terhadap Kepentingan Di masa yang Akan datang Terutama Di akhirat Dengan Meningkatkan Ketakwaan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kedua Kita harus Mau dan Mampu Melihat Kesalahan Dan dosa Pada diri kita Sendiri Di tahun yang telah Lalu Kemudian kita Bertalbat Dan Mengerjakan Amal soleh Sebagaimana Dalam firman Allah Surah Al-Maidah Ayat 39 Yang artinya Maka Barang siapa Bertalbat Setelah Melakukan Kejahatan Dan Memperbaiki Diri Maka Sesungguhnya Allah Menerima Taubatnya Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang Yang ketiga Kita harus Menjauhi Segala Perbuatan Maksiat Karena Dapat Merusak Dan Menyengsarakan Diri Kita Sendiri Demikian Yang dapat Saya Sampaikan Salahilaf Mohon Maaf Terima Kasih Atas Perhatiannya Akhirul Kalam Wabilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hadirin Dan Dengan Juri yang kami Hormati Demikianlah Tadi Penampilan Peserta Dengan Nomor Tampil 07 Yang Begitu Jelas Menguraikan Tentang Keutamaan Hari Ashura Semoga Kita Semua Termasuk Hamba Allah Yang Mampu Memuliakan Hari Ashura Berikan Tempuk Tangan Yang Sangat Beria Untuk Peserta Daya Dengan Nomor Dada 07 Selanjutnya Kami Panggil Daya Dengan Nomor Peserta 06 Atas Nama Rah Mahdi Hadirin Dan Dewan Juri Yang kami Hormati Inilah Peserta Daimuda Dengan Nomor Tampil 06 Atas Nama Rahmadi Kami Persilahkan Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 Alhamdulillah Muhammadin Wa ala Alih Wasabi Yajma'in Pertama-tama Mari kita Kanjarkan Kuji Syukur Kehadirat Allah Yang telah Memberikan Kita Kesehatan Sehingga Dapat Melaksanakan Segera Perintahnya Dan Menjauhi Segera Larangannya Pada Malam Hari ini Saya Akan Menyampaikan Tentang Cinta Yang Lima Dan Lupa Yang Lima Hadirin Rahimah Umumullah Di era globalisasi perdagangan dunia saat ini Manusia selalu dituntut untuk berkompetisi dalam mendapatkan kekayaan materi Yang sebanyak-banyaknya demi mempertahankan hidupnya Dan mendapatkan puasan hidup di dunia Di antara mereka ada yang bekerja siang malam tanpa menawak Demi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya Berbagai cara mereka lakukan demi tercapainya keinginan dan cita-citanya Namun hadirin sekalian, sadar atau tidak Terkadang cara yang mereka lakukan seringkali bertentangan dengan Al-Quran Dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW Betapa banyak orang-orang yang bekerja siang dan malam Dengan tidak mengenai waktu mengikirkan sholat Bahkan melalaikan dan meninggalkannya Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Yang artinya Manusia dihiasi dengan kesitaan kepada apa-apa yang diingini Yaitu wanita-wanita, anak-anak, dan harta yang banyak Quran Surah Ali Imran Ayat 14 Hadirin Rahimahumullah Kita sebagai umat Islam yang telah menyatakan Bertakwa dan beriman kepada Allah SWT Dan rasulnya tidak selayaknya Dan dilarang untuk menuruti hawa nafsu kita Kepada yang demikian itu Akibat dari menuruti hawa nafsu memang sangat fatal bagi kaum muslimin Dan hal itu adalah ujian yang sangat berat khususnya bagi orang Yang tingkat keimanannya masih lemah Sehingga mereka akan meninggalkan keimanan dan ketakauannya Demi kenikmatan sesaat Bahkan tidak sedikit dari mereka yang meninggalkan nakidahnya Dan talang takusana dengan harta dan gemerlaknya dunia Sabda Rasulullah SAW yang artinya Akan datang pada umatku suatu zaman Mereka mencintai lima hal Dan melupakan lima hal yang lain Yaitu mereka mencintai dunia Dan melelaikan akhirat Mereka mencintai harta Tetapi melelaikan hisap Mereka mencintai mahluk Dan melelaikan sangkolik Mereka suka melakukan dosa Tetapi melelaikan taubat Mereka mencintai istana Tetapi melelaikan kubur Itulah kelima hal yang sangat dicintai oleh manusia Yang sering melelaikan manusia Dari lima hal yang lainnya Dan sesudah harusnya kita sebagai orang beriman Menginstrok spesies Jadi kita Apakah kecintaan kita kepada dunia Melibih cinta kita kepada Allah SWT Demikian Ryan yang dapat saya sampaikan Berapa semuanya ini Saya mengucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tepuk tangan kembali untuk Sampai jumpa di video selanjutnya Baik tepuk tangan untuk Dari yang kita Dari yang kita list liana Nomor peserta 09 Dan kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para dewan juri yang adil Dari bijaksana yang saya hormati Dan para hadirin sekalian yang berbahagia Pada malam ini Kita semua memasuki hari ketujuh Bulan Muharra Atau bahasa kerennya Masih dalam suasana Tahun baru Islam Ya kan? Rasanya tidak terlambat Untuk saya Untuk menyampaikan Tausia saya yang bertemakan tentang Berhijrah menuju Perilaku yang lebih baik Sepintas mendengar kata Tahun baru Islam Apa yang tersirat di pikiran kalian semua Pasti kita kurang merespon Dan kurang bersemangat Seperti merespon tahun baru masa ini Para remaja maupun orang dewasa Laki-laki maupun perempuan Yang maco maupun yang gemulai Dari sehari ini sampai super dedek Semuanya sibuk mempersiapkan Untuk tahun baru Tapi Apa yang terjadi Saat tahun baru Muharram Apa yang kita rasakan Krik Krik Jangkrik yang ada menghiasinya Jadi pada kali ini Saya sedikit memberitahu Bagaimana berhijrah Dalam rangka Memperingati Hari Tahun baru Islam ini Pada tanggal 1 Muharram Kita sudah mengetahui Itu adalah awal dari semua Perhitungan hari hijriah Pada dasarnya Pada dasarnya Hari raya Pada dasarnya pada tahun baru Islam Adalah pada soal perubahan Maka ada baiknya Momon tergantian tahun Kita jadikan sebagai saat untuk mengubah diri Menjadi yang lebih baik lagi Karena perubahan itu datangnya dari Allah sendiri Maaf Dari diri sendiri Seperti yang tercantum Seperti yang tercantum dalam firman Allah Dalam Quran surah Al-Anfal Ayat 53 Aduzubillah Bismillahirrahmanirrahim Artinya Siksaan yang demikian Itu adalah karena sesungguhnya Allah Sekali-kali tidak akan mengubah Suatu nikmat Yang telah dianugerahkannya Kepada suatu kaum Hingga kaum itu mengubah Apa yang ada dalam diri kita sendiri Sesungguhnya Allah maha mendengar Lagi maha mengetahui Quran surah Al-Anfal Ayat 53 Dalam ayat tersebut Allah tidak akan mengubah seseorang Tanpa seseorang itu sendiri yang mengubahnya Nah Untuk itu Kita patut mengubah sikap yang negatif Menjadinya yang positif Yaitu berhizrah menuju jalan yang lebih baik Sebagai remaja Tentunya kita ingin menjadi Hari ini menjadi lebih baik dari yang esok Lalu apa yang bisa kita ambil Dari momentum tahun baru Islam ini Dan apa yang harus kita lakukan Yaitu yang pertama Berhizrah dari Rasa malas menuju rasa semangat Sebagai remaja Semangat adalah prioritas yang paling pertama Tahun baru semangat baru Bagi kalian yang malasnya mulai akut Kalau melihat pekerjaan menjadi takut Kalau belajar tidak pernah nyangkut Ayo semangat If you fear for poverty Then avoid nature lazy Because lazy and for friends true Baiklah Yang kedua Hijrah dari sholat bolong-bolong menuju lima waktu Sering sholat bolong-bolong Bahkan kosong Apa jadinya? Apakah hanya Islam KTP? Padahal sudah jelas perintah Allah Mendirikan sholat lima waktu Maka dari itu Perbaikilah diri kita sekarang Yang ketiga Yang ketiga Hijrah dari penyakiti orang tua Menjadi berbakti Yang keempat Yang keempat yaitu hijrah dari sifat-sifat tidak terpuji Sifat-sifat terpuji harus dihindari Jika tak ingin menjadi penyakit hati Waktu begitu cepat berlalu Begitu kan gosip Waktu begitu lambat Begitu bagi orang yang iri dengi Waktu adalah permainan Begitu kan fitnah Waktu tidak akan pernah Bermanfaat Jika kita tidak Memanfaatkannya Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya luar biasa Itu tadi penampilan Dari Lis Liana Dengan nomor tampil 09 Penonton masih semangat? Masih semangat Alhamdulillah Tiga malam ke depan Ayo semangat datang ke sini Besok malam insyaallah Akan diselihi dengan penampilan Dari grup Habsy Dan grup Tari Islami Dari sekolah-sekolah yang ada Di Kabupaten Kapuas Jadi bagi Bapak Ibu Dewan Guru Yang mau menampilkan keseniannya Kami persilahkan Bisa menghubungi panitia ya Hadirin kita lanjutkan Penampilan selanjutnya Dari Dai dengan nomor tampil 08 Atas nama Muhammad Hamaluddin Abdi Ya berikan tepung tangan Yang sangat beriak Untuk peserta Dengan nomor tampil 08 Ya Dewan Juri Yang kami hormati Inilah dia Peserta dengan nomor tampil 08 Atas nama Muhammad Hamaluddin Abdi Dengan hormat Kami persilahkan Assalamualaikum ورحمة الله وبركاته Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Lagi ari bijaksana Hadirin yang merubah hadiah Teman-teman Minasaya sayang